Oke sebetulnya saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah bersedia hadir untuk mengikuti Let's Speech 35 ini di Agustar baik langsung saja teman-teman misalnya nanti kurang jelas Atau suara saya terlalu kecil atau terlalu cepat nanti tolong diinformasikan Baik langsung saja teman-teman judul malam hari ini atau sore hari ini yaitu blogger versus WordPress Pilih mana yang terbaik Baik sebelum melangkah kita overview terlebih dahulu apa yang harus diperhatikan di blog teman-teman Atau sebelum kita memulai perbandingan WordPress versus blogger Mari kita bahas beberapa hal penting yang harus dicari saat memilih platform blog Yaitu yang pertama itu asy of use atau kemudahan penggunaan Anda teman-teman memerlukan platform yang sederhana dan mudah digunakan untuk mengatur blog Anda dengan cepat Menambahkan konten dan menemukan audien teman-teman Kemudian yang kedua yaitu yang perlu diperhatikan lagi yaitu fleksibilitas Anda memerlukan platform yang memungkinkan Anda menambahkan lebih banyak fitur Atau menggunakan lebih banyak sumber daya seiring pertumbuhan blog teman-teman Yang ketiga dukungan yaitu atas support Anda mungkin memerlukan dukungan saat membuat blog atau mendesain atau mengelulanya Jika Anda buntu atau memiliki pertanyaan Anda pasti ingin mendapatkan bantuan secepat dan semudah mungkin Yang selain itu hal di atas Anda perlu juga mempertimbangkan biaya platform opsi desain yang tersedia Serta fitur pengoptimalan SEO untuk lalu lintas dan banyak lagi Dengan itu mari kita bandingkan bagaimana WordPress dan blogger memenuhi persyaratan ini Langsung saja untuk pack kedua Pack ketiga overview WordPress versus blogger dulu Seperti yang kami sebutkan sebelumnya WordPress dan blogger platform manajemen yang paling banyak digunakan Menurut statis penggunaan teknologi blog dari build with WordPress adalah perangkat Sebentar Lunak blog paling populer nomor satu Ini digunakan sekitar 30% dari semua situs di 1 juta situs teratas Dan oleh 95% yang menakjubkan dari semua blog di antara situs-situs tersebut Laporan yang menunjukkan blogger sebagai platform terpopuler kedua Yang digunakan oleh sekitar 1% di blog di 1 juta situs teratas Kami juga membandingkan istilah pencarian WordPress di blogger di Google Trends Untuk melihat minat dari waktu ke waktu untuk masing-masing Nah seperti ini untuk Google Trendsnya Tadi pagi saya cek di WordPress Penggunaan terbanyak itu ada di WordPress Kemudian blogger itu di bawahnya Namun untuk yang tertinggi interestnya itu di negara Jepang Ini yang saya cari di seluruh dunia ya teman-teman Di World Web Nanti mungkin Bentar Oke langsung dilanjut Sebenarnya akan memperkenalkan dulu apa itu blogger Blogger adalah layanan blogging gratis dari Google Dimulai pada tahun 1999 oleh Pairalabs Diakusi oleh Google pada tahun 2003 Blogger adalah layanan hosting blog gratis Yang memungkinkan Anda membuat blog tanpa membayar apapun Anda juga mendapatkan subdomain blogspot gratis Alamat blog yang akan terlihat seperti ini ya teman-teman Karena itu menggunakan subdomain dari blogger yaitu blogspot Itu misalnya www.namaanda.blogspot.com Sebagai contoh juga misalnya www.jasaangkut.blogspot.com Itu menyesuaikan nama blog teman-teman yang dibuat Kemudian namun Anda juga dapat menggunakan nama domain khusus Dengan blog Anda Misalnya teman-teman ingin membuat domain top level domain Jadi semula itu kan menggunakan subdomain blogspot Itu bisa di custom domain Misalnya teman-teman beli domain .com di Neagoster Itu bisa juga kita custom yang dari blogger itu Menjadi top level domain Misalnya pakai .com, .net, .org Ada yang murah juga .xyz dan lain-lain Namun seperti itu Kemudian saya perkenalkan juga apa itu WordPress WordPress adalah perangkat lunak open source gratis Yang memungkinkan Anda membuat situs web blog toko online Dengan mudah dimulai pada tahun 2003 WordPress sekarang mendukung lebih dari 38% dari semua situs web di internet Teman-teman juga dapat mengunduh perangkat lunak WordPress secara gratis Dan menggunakannya di sebanyak mungkin situs yang Anda inginkan Bahkan WordPress ini juga bisa di install di localhost Misalnya di PC tanpa hosting itu juga bisa Namun itu hanya digunakan misalnya untuk testing atau sebelum di upload di hosting Kemudian untuk membuat blog di WordPress Anda perlu membeli paket hosting dan nama domain Namun kalau apabila misalnya ingin hanya untuk testing saja dulu Sebelum di upload di hosting atau di server Itu teman-teman bisa melakukan instalasinya di localhost atau di PC dulu Baru misalnya sudah di build sebaik mungkin dari desain Itu juga bisa di upload di hosting seperti itu Atau langsung beli hosting untuk hosting dan domain Kemudian membangun secara online juga bisa Kemudian alat kedengarannya agak rumit ya pada awalnya Namun ini cukup sederhana Dengan banyak tutorial ramah pengguna dinia poster sangat banyak sekali Untuk kenal web base atau panduan-panduannya Dan di situs luar pun banyak Jadi tidak perlu khawatir Kemudian Penggunaan kemudahan WordPress versus blogger ya teman-teman Kebanyakan orang ingin membuat blog bukanlah pengembang web Mereka mungkin memiliki bisnis kecil atau nirlaba Ingin berbagi ide dengan dunia atau ingin mencoba hobi baru Untuk menyampaikan kata-kata mereka Mereka membutuhkan platform blogging yang mudah digunakan Sebentar saya berikan contoh Misalnya ini yang untuk blogger ya teman-teman Seperti tadi Tadi belum sempat saya bahas Contohnya blogger seperti ini ya teman-teman Kemudian misalnya ini untuk usaha ya Ada punya klien saya Ada misalnya biru jasa Kepun mendudukan resmi akta klien seperti ini Seperti ini Mudahnya ya teman-teman Misalnya ingin membuat post itu cukup mudah tinggal new post Misalnya ingin membuat blogger baru Misalnya teman-teman bisa masuk ke blogger.com Kemudian login dengan akun email teman-teman Kemudian apabila sudah akan masuk ke tampilan seperti ini Apabila sudah nanti misalnya ingin menambahkan blogger baru Itu tinggal di new blog saja Nanti akan menciptakan sebuah blog baru lagi Seperti itu Jadi cukup mudah ya teman-teman Misalnya ingin membuat postingan tinggal klik new post saja Seperti ini Ini sangat mudah sekali ya teman-teman Untuk kemudahannya dan tentunya gratis apabila menggunakan blogger ini Kemudian ada contoh yang untuk menggunakan wordpress Itu seperti ini ya teman-teman Ini dashboardnya Misalnya untuk dashboard wordpress apabila belum dirubah Itu loginnya itu namadomain.com Nah ini yang namanya domain Biasanya kita perlu beli Misalnya beli di Nyagoster juga tersedia Untuk membuat yang berbasis wordpress ini Dilanjut ya teman-teman Untuk ke materinya Akan saya share screen lagi Tadi sebagai contoh ya kemudahannya ya Ini juga sebenarnya cukup mudah untuk wordpress juga Namun nanti perlu melakukan instalasi DigiPanel Namun tidak perlu khawatir Nyagoster juga punya yang tersedia langsung Bisa digunakan Nanti akan dijelaskan oleh mas Ersan Kita lanjut saja dulu untuk Sekarang ini sudah Saya bersebut kembali Nah tadi ya Blogger adalah alat blogging sederhana Di mana Anda dapat membuat blog Hanya dalam beberapa menit Seperti yang saya jelaskan tadi Cukup misalnya login ke blogger.com Kemudian masuk ke menggunakan alamat Gmail yang kita miliki Kemudian buat new blog Seperti itu sudah jadi blog Anda Seperti yang seperti saya jelaskan di sini Kemudian setelah Anda selesai melakukannya Blog Anda akan disiapkan Selanjutnya Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan blog Mengedit data letak blog Dan menambahkan posting dengan new posting tadi Misalnya apabila ingin ganti tema ya di layout tadi Atau widget itu di layout seperti itu Kemudian lanjut ya teman-teman Seperti ini contohnya ya Ketika membuat sebuah postingan Kemudian misalnya ingin mengganti tampilan Itu juga tersedia di blogger Seperti ini Yang tersedia Namun tidak selengkap dengan WordPress Yang tersedia seperti ini Teman-teman juga bisa mencari Misalnya Tema blogger di luar sana juga banyak Di luar situs yang tersedia di sini Kemudian kita masuk ke Kemudahan penggunaan untuk WordPress Menyiapkan blog di WordPress adalah proses yang sederhana dan cepat Anda tidak memerlukan keterampilan pengodean ini Tidak perlu coding Apabila membuat blogger dan WordPress itu tidak perlu coding Misalnya coding HTML Seperti itu tidak perlu ya teman-teman Anda hanya perlu tahu cara mengarahkan dan mengklik layar komputer Untuk menyiapkan WordPress dan menginstal plugin WordPress Anda dapat mengikuti panduan pemula Langkah demi langkah Kami tentang cara membuat blog WordPress di panduannya Goster sudah sedia sangat banyak sekali teman-teman Apabila teman-teman ingin mencoba Silahkan nanti Setelah penyiapan selesai Anda dapat memilih tema blog WordPress Anda cocok untuk blog Anda Tema seperti template untuk blog Mengkontrol tampilan blog dan lain-lain Setelah itu Anda dapat menginstal plugin WordPress terbaik Untuk memberi lebih banyak fitur pada blog WordPress Anda Saya contohkan kembali ya mungkin ya Nah seperti ini ya teman-teman Untuk tampilan yang giannya Goster Misalnya apabila ingin melakukan instalasi Cukup mudah sekali Nanti di layanan di panel ini Nanti ada WP Management Itu apabila ingin melakukan instalasi Tinggal klik install WordPress ini saja Install WordPress Misalnya dipilih nama domainnya apa Kemudian judul website Kemudian admin yang digunakan Kemudian subdirectorinya itu bisa dikosongkan Apabila ingin ditampilan utama Kemudian masukkan password Dan deskripsi website Kemudian tinggal klik install WordPress Semudah itu juga sebenarnya untuk melakukan instalasi WordPress Namun untuk melakukan instalasi WordPress ini Dibutuhkan hosting dan domain ya teman-teman Nah ketika sudah berhasil diinstall Biasanya tak masuk ke dashboard WordPress Seperti ini contohnya Nah disini kita juga diberikan kemudahan teman-teman Misalnya ingin menambahkan widget Atau plugin yang Atau tema Atau mengganti tampilan Itu sebenarnya sudah banyak sekali Itu perbedaannya dengan blogger tadi Untuk temanya itu terbatas ya teman-teman Namun di WordPress ini Pengembangnya banyak Sehingga plugin maupun temanya Dapat di download secara gratis Maupun ada yang berbayar juga Misalnya kalau berbayar itu Yang tersedia di time forest Dan penyedia tema lainnya Nah seperti ini Kalau yang gratis itu biasanya Tinggal kita cari sesuai kebutuhan Website yang akan kita butuhkan Seperti itu Nah lanjut ke materi selanjutnya Nah ini contohnya ya teman-teman Saya share screen lagi maaf Saya share screen lagi Nah ini contohnya Untuk plugin Itu banyak sekali Itu bisa dipilih sesuai kebutuhan Yang diinginkan teman-teman Jadi tidak terbatas ya teman-teman Karena pengembangnya banyak sekali Kemudian kita masuk ke Kepemilikan WordPress versus blogger ya teman-teman Kepemilikan blog Anda adalah aspek penting lain Yang perlu dipertimbangkan saat memilih situs blog Memiliki kepemilikan penuh atas blog Anda memberi Anda keberuasan Untuk melakukan apa saja Termasuk cara menangannya Cara monetisasinya Dan kapan harus menutupnya ya teman-teman Selanjutnya Masih terkait kepemilikan blogger Blogger adalah layanan blogging Yang disediakan oleh raksasa teknologi Google Ini gratis ya Anda dan memiliki fitur yang cukup Untuk mempublikasikan konten Anda Di web dengan mudah Namun itu bukan milik Anda Google bisa sewaktu-waktu melakukan penghapusan Atau mematikannya Menutup akses Kesana kapan saja Seperti Facebook, Twitter, dan Instagram Yang dapat melarang orang atau menanggungkan akun mereka tanpa peringatan Misalnya blog itu mengandung konten yang berbahaya Atau yang melanggar Itu biasanya bisa langsung dimatikan tanpa pemberitahuan Bahkan jika Anda tidak melakukan kesalahan Anda masih bisa kehilangan blog Anda Jika Google memutuskan untuk berhenti mendukung blogger Jadi masa depannya mungkin kurang baik Google memiliki riwayat mengabaikan proyek tanpa peringatan Seperti Fitburner Seperti itu ya teman-teman Terkait kepemilikan blogger Kemudian saat ini kita akan membahas kepemilikan WordPress Dengan WordPress Anda menggunakan penyedia hosting WordPress Untuk menghost situs teman-teman Anda bebas menentukan berapa lama Anda ingin menjalankan blog Atau WordPress Anda Itu tidak ditutup tanpa peringatan ya teman-teman Selain itu Anda tidak tertikat dengan host web tertentu Misalnya sebelumnya diniaga hoster Ingin pindah ke lain-lain itu tidak menutup kemudian Itu diperbolehkan Anda dapat pindah ke host web manapun Atau pindah ke server manapun Dengan blogger Anda tidak dapat Misalnya masih menggunakan blogger Misalnya sudah ketutup Itu Anda tidak dapat membawa teman-teman itu Kelayanan lain Seperti itu kelemahan dari blogger itu Saat Anda menggunakan WordPress untuk situs Anda Anda memiliki semua data Anda Misalnya data Anda itu Misalnya domain dan hostingnya sudah mati Namun setelah Anda backup Nanti bisa dihidupkan kapanpun lagi Ketika Anda membutuhkan website itu Dan Anda dapat mengontrol informasi Apa yang Anda bagikan dengan pihak ketika manapun Sekarang kontrol dan fleksibilitas WordPress dengan blogger Hal penting lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah Seberapa banyak fleksibilitas yang teman-teman miliki Apakah situs blog teman-teman memungkinkan Anda untuk mengontrol Sepenuhnya desain blog Apakah Anda dapat menambahkan fitur baru ke blog Anda Mari kita lihat perbandingan blogger dan WordPress dalam aspek ini ya teman-teman Seperti ini untuk perbandingannya Saat ini kita akan membahas kontrol dan fleksibilitas blogger Blogger dirancang untuk menjadi alat blogging sederhana Itu berarti hal-hal yang dapat Anda lakukan di blog Di blog spot sangat terbatas ya teman-teman Blogger memiliki perangkat gadget atau widget Bawaan yang memungkinkan Anda Menambahkan fitur seperti iklan, tautan, berlangganan, formulir kontak Dan banyak lagi Tetapi gadget atau widget ini dimiliki fungsi yang terbatas Dan tidak ada alternatif yang tersedia Untuk mereka semuanya disediakan oleh Google Sebagai contoh ini saya coba lagi ya teman-teman Ini untuk di bagian widget seperti ini Contohnya di layout Nah ini kita bisa menambahkan gadget disini Atau widget ya kalau di WordPress Namanya kita Ini yang tersedia terbatas sekali di blogger ini Seperti ini Ini yang disediakan oleh blogger Misalnya mau edit ini di bagian malapun ya Seperti ini misalnya Misalnya ingin menambahkan javascript juga bisa disini Di blogger Ini juga terserah teman-teman Untuk gadget atau widget apa yang ingin ditambahkan disini Namun widgetnya itu terbatas Berbeda dengan WordPress tadi Nanti akan saya jelaskan Perbedaannya Saya presentasi kembali Nah sekarang kita masuki Control and flexibility WordPress WordPress adalah perangkat Luna open source Sehingga Anda dapat dengan mudah Memperluas untuk menambahkan Dan fitur-fitur baru Anda dapat menambahkan hampir semua fitur Yang dapat dibayangkan ke blog WordPress Anda Dengan plugin dan integrasi pihak ketiga Ada ribuan plugin WordPress gratis dan premium Yang memungkinkan Anda Untuk sangat memodifikasi dan perluas fitur default Misalnya dengan menggunakan plugin Anda dapat tambahkan misalnya toko online Itu di WordPress juga bisa dijadikan toko online Misalnya dengan melakukan instalasi WooCommerce Seperti itu Membuat portfolio Buat pop-up Untuk menangkap alamat email pengunjung Tambahkan tombol dan terbagi sosial Dan banyak lagi Ini banyak sekali ya teman-teman Misalnya saya berikan contoh Untuk misalnya untuk membuat toko online Itu juga bisa disini Kita bisa menambahkan plugin misalnya Tinggal plugin Kemudian add new Disini misalnya kita cari WooCommerce Ya seperti ini Ini pluginnya tentang toko online Misalnya tadi yang saya contohkan itu Tentang share misalnya blog kita ingin Di share di Facebook atau Twitter Twitter itu juga ada di sini Misalnya di share seperti ini Artinya banyak sekali Yang bisa kita modif di WordPress ini Misalnya ada sosial sharing plugin dan lain-lain Itu tidak terbatas ya teman-teman Dan tersedia secara gratis Dan berbayar Kebanyakan di plugin gratis pun Sudah sangat baik Seperti itu Kita lanjut Kontrol and flexibility Kita lanjut ke Saksim lagi Untuk presentnya Saat ini kita akan membahas tentang Security Yang perlu diperhatikan itu keamanan Keamanan adalah aspek penting lain Yang perlu dipertimbangkan Ketika memilih platform blog teman-teman Jika situs teman-teman Masuk ke daftar hitam Atau di retas Anda bisa kehilangan kerja keras Selama perbulan-bulan Atau bertahun-tahun Mengulakan keamanan di blogger Dengan menggunakan blogger Anda memiliki keuntungan Keuntungan menggunakan blogger Tambahan dari platform Google Yang kuat dan aman Jadi sudah dilindungi oleh Google Ini sangat jarang di retas Kecuali per retas memiliki Akun Google teman-teman Anda tidak perlu khawatir Tentang mengeluarkan sumber daya server Karena ini semuanya Sudah disediakan oleh Pihak Google Kemudian Namun jika blogger Anda mati Anda juga akan Bersama dengan semua situs lain Yang dihosting di blogger tersebut Anda tidak dapat melakukan Apapun untuk memulihkan blog Anda Saat situs blogger sedang down Kemudian Kita akan bahas tentang Mengelola keamanan di WordPress Sebenarnya bisa Misalnya teman-teman Ingin Mengamankan postingan Misalnya Teman-teman Kedepannya Mau beralih ke WordPress Misalnya Teman-teman Bisa download Atau backup Itu XML-nya Itu nanti semua postingan Itu bisa diselamatkan Dan nanti akan di ekspor Di Di import Di blogger Di WordPress Itu bisa sebenarnya Nanti mungkin akan kita bahas Dikit Kemudian Mengelola keamanan di WordPress WordPress cukup aman Tetapi karena ini adalah Solusi dihosting sendiri Teman-teman yang bertanggung jawab Atas keamanan Dan pencadangannya Pencadangannya itu Backup datanya ya teman-teman Kabar baiknya Adalah banyak plugin WordPress Yang memudahkan teman-teman Untuk mengamankan Atau membackup Secara gratis Di WordPress teman-teman Misalnya Kalau di WordPress itu Ada Update Drive Plus Itu digunakan Untuk pencadangan data Kemudian ada WordPress Untuk membuat cadangan juga Dan securi Untuk firewall Aplikasi web Untuk meningkatkan Keamanan situs Ada juga Yang gratis Itu ada WordFan Itu juga gratis teman-teman Untuk keamanan Pluginnya Yang diperlukan Di WordPress Seperti itu Kemudian Yang akan kita bahas Selanjutnya Yaitu Support WordPress Dengan blogger Kemudian Dukungan Adalah faktor penting lain Yang perlu Dipertimbangkan Saat memilih Platform blog Teman-teman Periksa Apakah ada sistem Pendukung yang Andal untuk Membantu teman-teman Saat teman-teman Membutuhkannya Kemudian Yang kita akan bahas Yang pertama Yaitu Dukungan pengguna Di blogger Ada dukungan terbatas Yang tersedia Untuk blogger Mereka memilih Dokumentasi yang sangat Pendasar Dan forum pengguna Dalam hal dukungan Pilihan anda Sangat terbatas Ini sudah disediakan Untuk dukungannya Namun Berbeda dengan WordPress Itu biasanya Penyedia hosting Itu sudah sangat Menyediakan Berbagai panduan Terkait dengan WordPress Begitu juga Blog-blog di luar sana Itu juga sangat banyak Dukungan penggunanya Kemudian Kita akan bahas Tentang dukungan Pengguna WordPress WordPress memiliki Sistem pendukung Komunitas yang Sangat aktif Ada forum Tanya-jawab Untuk setiap tema Dan plugin Plugin di WordPress Org Misalnya Ini adalah forum Dukungan resmi Dari plugin Populer Yang segera hadir Itu Seatprod Kemudian Jika anda Menggunakan produk WordPress berbayar Anda bisa mendapatkan Lebih banyak Dukungan khusus Dari pembuatnya Atau Pemilik hosting Itu jelas Nyagasur juga Menyediakan Yang full support 24 jam Apabila teman-teman Nanti berminat Kemudian Anda juga bisa Mendapatkan Dukungan langsung Dari perusahaan Hosting Selain itu Ada ribuan Tutorial online Yang dibuat oleh Pengembang WordPress Dan anggota komunitas Seperti ada di Facebook WordPress Indonesia Dan lain-lain Kemudian Tim ahli WordPress Kami juga membantu Ribuan pengguna Melalui grup Facebook Kemudian Bahkan Dengan plugin gratis Teman-teman Dapat memungkinkan Mungkin Bisa mendapatkan Bantuan Dan dukungan Jika teman-teman Buntu Misalnya Tidak ada jalan lain Seperti itu Kemudian melihat Panduan Tentang cara Meminta Dungguan WordPress Dengan benar Untuk meningkatkan Peluang Anda Mendapatkan Bantuan Misalnya Teman-teman Berlangganan Diniakoster itu Support kami 24 jam Dan Dukungan WordPress Atau tutorial Guide-nya Sudah cukup Sangat banyak Sekali Nah Sekarang Yang akan Kita bahas Tentang Harga Teman-teman Untuk harga Blogger itu Seperti yang saya Sampaikan tadi Untuk harga Blogger Adalah layanan Blogging Yang sepenuhnya Gratis Ini menyediakan Hosting Blog gratis Dan Subdomain Blogs gratis Untuk memulai Semua tema Blogger JJ Dan opsi lainnya Juga gratis Meskipun ada Berapa tema Pihak ketiga Yang dapat Anda Bayar Kemudian Untuk harga WordPress Perangkat lunak WordPress Ini sebenarnya Gratis Teman-teman Itu bisa Di install Di komputer Seperti yang saya Sampaikan tadi Misalnya Di local host dulu Baru kemudian Apabila Temanya sudah Terpasang Plugginya sudah Terpasang Atau widgetnya Sudah terpasang Semuanya sudah Lengkap Itu bisa Langsung Di upload Di hosting Atau membangunnya Itu bisa Di hosting Tapi Anda Perlu membeli Paket hosting Dan nama domain Untuk memulai Sebuah blog Dengan Niagoster Anda bisa mendapatkan Paket hosting WordPress Hanya dengan Harga yang Sangat murah Dan bantuan Support 24 jam Apabila nanti Berminat ya Teman-teman Kemudian Yang terakhir Kesimpulan Blogger WordPress Mana yang Lebih baik Kesimpulan Dari saya WordPress Dan blogger Keduanya Adalah Platform blog Yang dapat Digunakan Tetapi Karena Anda Harus memilih Salah satu Itu tergantung Pada tujuan blog Anda Jika tujuan Anda Membuat blog Pribadi Dan berbagi cerita Maka Anda dapat Memilih platform Sederhana Seperti blogger Tetapi jika Jika bertujuan Untuk membuat blog Profesional Yang dapat Menghasilkan Uang Maka Anda Menurutkan Platform yang Kuat Dan Skalabel Seperti WordPress Dengan WordPress Anda dapat Menambahkan Toko ke blog Teman-teman Membuat Situs web Keanggotaan Web Portofolio Perusahaan Dan menambahkan Banyak alat Pemasaran ke blog Teman-teman Dan Tentunya akan Menghasilkan Keuntungan Atau Uang Kami harap Perbandingan WordPress blogger ini Dapat membantu Memahami Pro dan kontra Dari masing-masing Membantu Anda Membuat Keputusan Yang tepat Untuk blog Yang akan Kita buat nanti Saya coba Ijin share screen ya Untuk menjelaskan Apa sih Sebenarnya Manet WordPress itu Yang tadi mungkin Kita udah bahas Itu ya Nah Oke Jadi Sebelumnya Mas Dani Selalu bilang ya Bahwa Ketika memilih Sebuah platform itu Kita harus Memperhatikan Kemudahan Dalam menggunakan Lalu ada Fleksibilitas Dan dukungan Layanan Itu sendiri Jadi Semua hal itu Kita pengen Kasih nih Di Manet WordPress Ini sendiri Jadi Apa sih Sebenarnya Manet WordPress itu Nah Kalau teman-teman Masih bingung nih Kayak nanti Gimana sih Aku mau bikin WordPress Terus nanti Kayak gimana sih Aku ngatur hostingnya Atau ngatur Savernya gitu Nanti aku ngatur Nanti aku ngatur Domainnya Nyambungin Domainnya Kayak gimana Nah Teman-teman jangan Khawatir Jadi Kayak dengan Ada Manet WordPress ini Atau mungkin Bahasa Gambangnya Easy WordPress ini Teman-teman Tinggal mengaktifkan Atau membeli Sebuah produk ini Lalu Otomatis Akan dapat WordPressnya Jadi Teman-teman Dari awal Tidak Tidak Ini ya Tidak langsung Atau tidak harus Menginstall WordPress Jadi dari awal Kita akan Memberikan itu Secara Secara Otomatis Jadi kalian Tinggal nanti Bisa langsung Login Dan langsung Bisa memulai Untuk blog itu sendiri Dengan waktu yang singkat Setelah transaksi Itu selesai Jadi Tujuan dari Manet WordPress ini Dibuat Kita ingin Memberikan Kenyamanan Kayak mungkin Pengalaman-pengalaman Yang sebelumnya Kayak mungkin Ketika menggunakan WordPress Dia pusing nih Kayak gimana nih Nanti kayak Ngatur hostingnya Terus kayak nanti Kalau research full Kayak gimana Terus kayak nanti Kalau bandwidthnya Kurang optimal Kayak gimana Apalagi Masalah yang Cukup detail Yang perlu Teknis banget Misalnya Kayak website Terhack Kayak gitu-gitu Nah Disini kita Pengen Memberikan Kemudahan itu Lalu Apa sih Yang kemudahan-kemudahan Yang kita dapatkan Di Manet WordPress ini Jadi Mungkin Tadi Mas Denny Agak Udah Represent dikit ya Terkait Beberapa Fitur ada Di Manet WordPress ini Jadi mungkin Dengan Manet WordPress ini Kalian bisa Login dengan Hanya menekan Satu tombol aja Salah satunya ya Mungkin Kalau cara-cara Sebelumnya Kalian harus Login Masukin user ID Dan password Nah disini Kalian hanya perlu Datang ke member area Lalu Klik login WordPress Kayak gitu Lalu Lalu disini Kalian juga Atau teman-teman Bisa Clone atau Staging WordPress Jadi disini Tujuannya Misalnya nih Kalian Atau teman-teman Udah punya WordPress yang Sudah siap jadi Atau Kalian udah sering Nge-post WordPress tersebut Atau block Di WordPress tersebut Nah disini Kalian bisa nih Duplicate dari WordPress itu Dan kalian ingin Mengembangkan Atau eksperimen Mungkin ya Tema baru Atau mungkin Ada sesuatu Yang pengen Sesuatu yang Lebih fresh lagi Kepada User kalian Jadi Disini Kita menyediakan Itu Kayak Sebelum kalian Upload ke Production Atau WordPress Yang beneran Kalian bisa Edit-edit dulu nih Di Itu tadi ya Kayak Kopiannya dari WordPress yang Utama itu tadi Nah Lalu Kita juga Menyediakan Gratis SSL Secara langsung Jadi Kalau kalian Tadi Kita punya WordPress Kalian udah Beli domain Juga Atau mungkin Dalam Pembelian Pertama itu Ketika Manage WordPress Aktif itu Maka Dapat Free domain Nah di Free domain Ini Kalian Nggak usah Ini ya Jangan-jangan Pusing Ketika Oh gimana sih Nanti Nge-aktifin SSL Apakah nanti Setiap Domain Yang aku Berikan ke User ini Aman atau Nggak Disitu Jangan khawatir Karena Kita udah Langsung Otomatis Keinstal SSL itu Kita Menggunakan Auto SSL Yang Disediakan Oleh Setigo Jadi Jangan ragu Menggunakan SSL dari Kita Atau Kita Memberikan SSL terbaik Kepada Teman-teman Semuanya Kayak gitu Lalu disini Juga ada Fitur Auto Update WordPress Disini Dimana Kita Bisa Mengatur Kayak Jika Plugin Atau Tema Yang Pengen Automatis Atau Secara Otomatis Di update Itu Bisa Banget Jadi Kita Bisa Mengaturnya Atau Membuat Jadwal Untuk Membuat Atau Auto Update WordPress Ini Lalu Sebenernya Disini Kita Ada Kelola Tema Dan Kelola Plugin Disini Tadi Udah Dijelasin Juga Kita Banyak Banyak Kalau WordPress Itu Pihak Ketingga Disini Kita Pengen Memperdui Kalian Atau Teman-teman Untuk Memilih WordPress Itu Sendiri Atau Plugin Misalnya Plugin Kalian Butuh Kayak WooCommerce Untuk Membuat Toko Online Kita Bisa Menginstall Atau Mungkin Ini Mengaktifkan Atau Menonaktifkan Juga Plugin Plugin Dari Dashboard Ini Lalu Kita Juga Ada Fitur Unggulan Namanya Analytic Tools Jadi Disini Tujuannya Kita Pengen Memberikan Suatu Dashboard Untuk Teman-teman Dimana Kita Memberikan Statistik Pengunjung Website Jadi Kalian Bisa Tracking Tiap Harinya Berapa Orang Yang Mengunjungi Website Kalian Teman-teman Ini Lalu Misalnya Disini Kita Juga Bisa Monitoring Mungkin Kita Perhari Nanti Perbulannya Jumlahnya Berapa Itu Bisa Banget Jadi Disini Kita Juga Bisa Track Juga Secara Detail Sebenarnya Kayak Penggunaan Bandwidth Mungkin Bandwidth Dan unique Visitor Terus Ada Hits Dan Beberapa Pets Open Ini Yang Berapa Jadi Ini Mungkin Cukup Membantu Banget Untuk Teman-teman Dalam Ini Ya Mengembangkan Blog Ini Sendiri Atau Wordpress Ini Sendiri Di Sisi Lain Kita Menampilkan Halaman Teratas Terus Ada Keyword Teratas Dan Negara Teratas Dan Ini Mungkin Cukup Penting Banget Ketika Kalian Misalnya Ternyata Aku Post Ternyata Banyakan Orang Yang Baca Orang Luar Misalnya Kalian Selalu Membuat Post Dengan Bahasa Inggris Jadi Kita Bisa Monitoring Secara Real Sebenarnya Audiens Atau User Kita Itu Dari Mana Aja Keyword Yang Mereka Butuhkan Itu Kayak Gimana Nah Lalu Disini Kita Memberikan Satu Page Lagi Dimana Kita Memberikan Rekomendasi Tentang Kesecepatan Dari WordPress Anda Jadi Kita Akan Memberikan Skor Dimana Skor Ini Sangat Mengkar SEO Mungkin Banyak Faktor Untuk Menaikan SEO Atau Mengindes SEO Biar Agar Muncul Di Halaman Pertama Pada Google Misalnya Gitu Nah Mungkin Ini Salah Satunya Jadi Salah Satunya Itu Kita Menghitung Performance Skor Itu Menghitung Performance Skor Ini Misalnya Nanti Muncul 90 Nah Disitu Kita Ngasih Rekomendasi Tindakan Sebenarnya Apa Yang Perlu Sesuatu Yang Perlu Kita Tingkatkan Dari Halaman Kita Jadi Kita Dengan Fitur Ini Kita Memberikan Rekomendasi Rekomendasi Yang Cukup Bagus Untuk Itu Tadi Untuk Menaikan Kecepatan Dari Setiap Website Yang Kita Buat Itu Tadi Lalu Kita Juga Menyediakan Layanan Dan Fitur Agar Website Teman-teman Dan Keamanan Dari Teman-teman Itu Website Teman-teman Terjamin Jadi Kalian Jangan Teman-teman Jangan Khawatir Misalnya Ada Serangan Dari Brute Force Atau DDoS Jadi Disini Kita Sudah Nge-prevent Maksudnya Sudah Mencegah Dengan Beberapa Plugin Atau Tambahan Yang kita Berikan Kepada Teman-teman Lalu Ada Proteksi Malware Jadi Jangan Ragu Kita Sudah Beberapa Layer Untuk Mengelindungi Website Teman-teman Biar Nggak Nggak Ke-hack Atau Mungkin Ini Ya Ada Ada Kena Pitching Atau Apa-apa Gitu Nah Disini Misal Misal Kayak Mungkin Websitenya Mungkin Terserang oleh Hacker Atau Mungkin Pitching Itu Tadi Atau Mungkin Hal-hal Yang Sejenisnya Disini Kita Menyediakan Backup Harian Jadi Backup Harian Ini Kita Berikan Kepada Teman-teman Jika Sesuatu Hal Yang Tidak Kita Inginkan Terjadi Misalnya Tiba-tiba Website Hari Ini Wah Aku Tidak Buka Websitenya Jadi Kita Bisa Mengambil Data Mungkin Dua hari Kebelakang Atau Mungkin Tiga hari Kebelakang Untuk Ditampilkan Lagi Mungkin Berhubungan Dengan Hack Recovery Juga Jadi Tim Kita Juga Bakal Ngebantu Untuk Memulihkan Website Misalkan Atau Mungkin Kemungkinan Terburuknya Jika Terjadi Serangan Berikut Lalu Selain Selain Kita Juga Memberikan Dan Memastikan Bahwa Website Kita Lebih Cepat Dengan WordPress Accelerator Terus Lalu Ada Let's Speed Enterprise Kayak Gitu Jadi Kita Pengen Menjamin WordPress Atau Website WordPress Yang Ada Pada Hosting Kita Kita Jamin Kecepatannya Kayak Gitu Nah Mungkin Kita Juga Menyediakan Plugin Yang Otomatis Terinstall Pada WordPress Itu Sendiri Jika Kalian Pengen Concern Atau Mungkin Fokus Pada SEO Kita Juga Menyediakan SEO Ini Jadi Ini Salah Satu Plugin Yang Baik Untuk Kalian Ini Kalian Dapatkan Dan Kalian Pelajari Untuk Menaikan Atau Mengindekskan Website Kalian Pada Google Kayak Gitu Lalu Kita Ada Google Site Kit Google Site Kit Ini Cukup Banyak Dan Cukup Bermanfaat Banget Ketika Kita Kita Tahu Sebenarnya Analitik Atau Mungkin Halaman yang Paling Banyak Pengunjung Itu Berapa Mungkin Hari Ini Pengunjung Datang Ke Halaman Kita Itu Berapa Lalu Nanti Mungkin Lebih Detailnya Terkait Berapa Lama Orang Mengunjungi Halaman Kita Jadi Data Tersebut Kita Bisa Mengambil Atau Membuat Keputusan Ternyata Orang Orang Itu Lebih Tertarik Ke Halaman Halaman Atau Mungkin Mungkin Artikel Artikel Yang Kayak Gini Dibandingkan Yang Kayak Gini Itu Salah Satunya Atau Mungkin Kalian Bisa Pengen AdSense Mungkin Kalian Pengen Iklan Atau Website Anda Pengen Teman Pengen Muncul Di Google Itu Bisa Banget Lalu Ada Fitur Yang Cukup Menarik Lagi Namanya Google Web Story Jadi Disini Google Web Story Itu Ini Mungkin Kayak Platformnya Mungkin Kayak Modal Kayak TikTok Atau Mungkin Instagram Reels Jadi Disini Kita Bisa Upload Video Dan Video Ini Bisa Terindex Atau Muncul Pada Google Mungkin Disini Kita Bisa Memanfaatkan Kesempatan Ini Karena Mungkin Ini Sesuatu Hal Yang Mungkin Belum Awam Pada Di Kita Tapi Ini Aku Melihat Bahwa Ada Kesempatan Untuk Orang Orang Beralih Ketika Kita Search Google Terus Ada Muncul Video Atau Mungkin Yang Model Kayak TikTok Jadi Ini Cukup Menarik Ketika Kalian Nanti Bikin WordPress Kalian Pengen Ternyata Cukup Menarik Nih Orang Orang Dan Tertarik Melihat Video Yang Kita Bikin Lalu Jadi Sebenarnya Manet WordPress Itu Kita Memberikan Kemudahan Untuk Pengguna Itu Tadi Mungkin Dari Awal Kita Sudah Bakal Membantu Gimana Migrasi Dari WordPress.com Misalnya Kalian Sudah Pakai WordPress.com Kalian Pengen Pindah Atau Mungkin Kalian Dari Layanan Lain Atau Penyedia Layanan Lain Dan Udah Pakai WordPress Itu Bisa Banget Nih Nanti Dibantu Dengan Tim Kita Karena Tim Kita Bakal Ready 24 Jam Per 7 Hari Jadi Tim Kita Selalu Siap Jadi Kita Selalu Siap Untuk Membantu Masalah Apapun Walaupun Itu Masalah General Atau Mungkin Sampai Teknisnya Itu Bakal Kita Bantu Oleh Tim CS Kayak gitu Temya sistem Tide iden Term Bes Border Ter guys Han sequences